Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Rifaldo Hidratul Fawzi Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Pendidikan Teknologi Informatika Yang akan dipresentasikan oleh kelompok saya Yaitu saya sendiri Dari slide 1 sampai slide 14 Lalu yang kedua dibacakan oleh rekan saya Dari slide 15 sampai slide 28 Lalu dari slide 29 sampai slide 43 Yang akan dipresentasikan oleh rekan saya Yaitu Fanny Oke, saya akan mulai mempresentasikannya Sistem informasi dalam perusahaan Dikenal dengan sistem informasi manajemen Yang terbagi menjadi beberapa sistem informasi Yang membantuk satu kesatuan sistem informasi Yang dibutuhkan dan menghasilkan informasi bagi manajemen Sistem informasi manajemen yang cukup lengkap Biasanya terdiri dari beberapa sistem informasi Yang lebih spesifik kecakupannya Seperti Yang pertama Sistem informasi pengendalian inventory Yang kedua Yang kedua sistem informasi produksi Yang ketiga sistem informasi keuangan Yang keempat sistem informasi sumber daya manusia Yang kelima sistem informasi pemasaran Sejarah perkembangan teknologi informasi Untuk membantu komunikasi antar sesamanya Diawali dengan penggunaan Peralatan sederhana seperti batu sebagai alat tulis Dengan perkembangan peradaban manusia Mulailah dipergunakan sistem penulisan dengan media lempengan tanah liat Kulit binatang, kulit kayu Pada akhirnya menggunakan media kertas Pada perkembangan selanjutnya Tulisan tidak hanya berfungsi sebagai alat dokumentasi Tetapi berkembang menjadi sistem perhitungan Dengan digunakannya sistem bilangan Selanjutnya Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Dalam kurung IPTEC Pada abad ke-19 Mulai ditemukan mesin ketik manual Sampai ditemukannya mesin komputer pertama kali Pada tahun 40-an Hampir seluruh aspek kehidupan manusia saat ini Tidak dapat dilepaskan dari teknologi Khususnya teknologi perangkat keras komputer Menurut Bismarck Pada tahun 1985 Komputer adalah suatu alat elektronik Yang mampu melakukan berbarapara tugas Yaitu menerima input Memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan Menyimpan perintah dan hasil pengolahannya Serta menyediakan output dalam bentuk informasi Dapat disimpulkan Bahwa komputer adalah suatu peralatan elektronik Yang dapat menerima input Mengolah input Memberikan informasi Yang tersimpan di memori-memori Lalu dapat menyimpan program dan hasil pengolahan Serta bekerja secara otomatis Dari definisi tersebut Terdapat tiga istilah penting Yaitu input data Pengolahan data Dan informasi output Berdasarkan data yang diolah Komputer dibagi menjadi Yang pertama Komputer analog Lalu yang kedua Komputer digital Lalu yang terakhir Komputer hybrid Berdasarkan penggunaannya Komputer diklasifikasikan menjadi Komputer untuk tujuan khusus Lalu komputer untuk tujuan umum Berdasarkan kapasitas dan ukurannya Komputer diklasifikasikan menjadi Yang pertama Komputer mikro Yang kedua Komputer mini Yang ketiga Komputer kecil Yang keempat Komputer menengah Yang kelima Komputer besar Lalu yang terakhir Komputer super Berdasarkan kegenerasinya Diklasifikasikan menjadi Yang pertama Komputer generasi pertama Itu pada tahun 1946 Sampai 1959 Yang kedua Tahun 1959 Sampai 1964 Yang ketiga 1964 Sampai 1970 Yang keempat 1979 Sampai sekarang Lalu komputer generasi kelima Bentuk perangkat lunak Pada awalnya adalah Sambungan Sambungan kabel Ke antar bagian Dalam komputer Dan pada era ini Yaitu pada sekitar 40-an sampai 60-an Perangkat lunak Merupakan suatu kesatuan Dan perangkat kerasnya Pada era tahun 70-an sampai 80-an Komputer telah banyak digunakan juga Oleh kalangan industri Atau perusahaan Maupun kalangan personal Pada era ini Dikenal dengan Sistem basis data Yang memisahkan Antara program Pemproses Dengan data yang diproses Sejarah perkembangan Ini Dari 1940-60 Yaitu Yang pertama Proses batch Yang kedua Distribusi terbatas Yang ketiga Pembuatan khusus Pada 70-80 Multi-user Real-time Database Produk Lalu perangkat lunak Dari 1980-1990 Sistem tersebar Penanaman kecerdasan Perangkat lunak murah Lalu Dari tahun 1990-2000 Yaitu Sistem desktop Lalu Sistem teknologi objek Yang ketiga Sistem pakat pemrosesan Paralel Lalu yang terakhir Adalah Jaringan komputer Selanjutnya Akan diteruskan Oleh rekan saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Nishya Oya Putri Dari Kelas Mister 1B Disini Saya akan Menjelaskan Lanjutan Tentang Sejarah perkembangan Perangkat lunak Sejarah dan Semakin luasnya PC Dan jaringan komputer Pada era tahun 80-an Perangkat lunak Juga berkembang Untuk memenuhi Kebutuhan pelarangan Perangkat lunak Dapat dibedakan Menjadi perangkat lunak Sistem yang bertukas Menangan internal Dan perangkat lunak Aplikasi Yang digunakan Secara langsung Oleh penggunanya Untuk keperluan tertentu Otomatisasi Yang ada di dalam Perangkat lunak Mengarah ke suatu Jenis kecerdasan Buatan Pada era tahun 90-an Sampai sekarang Perangkat lunak Sudah terdapat Di mana-mana Tidak hanya Pada sebuah Superkomputer Dengan 25 prosesornya Sebuah komputer Genggam pun Telah dilengkapi Dengan perangkat lunak Yang dapat disinkronkan Dengan PC Tidak hanya komputer Bahkan peralatan Seperti telepon TV Hingga Kemesin cuci AC Dan microwave Telah ditanamkan Perangkat lunak Untuk mengatur Operasi peralatan tersebut Lalu Kehubungan Sistem informasi Dan teknologi informasi Istilah Teknologi informasi Mulai dipergunakan Secara luas Di pertengahan Tahun 1980an Teknologi informasi Adalah suatu teknologi Yang berhubungan Dan pengolahan data Menjadi informasi Dan proses penyaluran data Antainformasi tersebut Dalam batas Batas Suang Dan waktu Sistem informasi Merupakan suatu Kumpulan Dan komponen-komponen Dalam perusahaan Atau organisasi Yang berhubungan Dan proses penciptaan Dan pengaliran Informasi Informasi Hanya merupakan Salah satu Komponen Kecil saja Komponen-komponen Lainnya adalah Seperti Proses dan prosedur Sertif organisasi Sumber daya manusia Produk Pelanggan Pemasok Pesaing Relasi Dan lain sebagainya Dari definisi Di atas Dapat diambil Kesimpulan Bahwa ada Hubungan yang sangat erat Antara teknologi informasi Dan sistem informasi Kita dapat melihat Bahwa sistem informasi Merupakan Sisi permintaan Atau demand Dari pusat Dalam menjalankan Kegiatan Kegiatan Manajemen Sehari-hari Sementara Teknologi informasi Merupakan sisi penawaran Atau supply Dari kebutuhan Perusahaan tersebut Sistem informasi Berbasis komputer Mengandung Arti bahwa Komputer Memainkan peranan Penting Dalam sebuah Sistem informasi Sistem informasi Merupakan Salah Sangat penting Dalam Pengendalian Manajemen Hal ini Disebabkan Karena tujuan Dari Pengendalian Manajemen Adalah Untuk membantu Manajemen Dalam Mengkoordinasi Subunit Subunit Dari organisasi Dan mengarahkan Bagian-bagian tersebut Untuk mencapai Tujuan perusahaan Manfaat Ditambah Dari Perkembangan Sistem informasi Bagi sistem Pengendalian Manajemen Adalah Satu Penghebatan Waktu Atau Time Saving Yang kedua Penghebatan Biaya Atau Cash Saving Yang ketiga Peningkatan Efektivitas Atau Efektivis Empat Pengembangan Teknologi Atau Teknologi Development Yang kelima Pengembangan Personal Atau Staff Development Lini Fungsi Organisasi Meliputi Pemasaran Produksi Keuangan Dan Pengembangan Berdaya Manusia Atau Sering Juga Disebut Sebagai Personalia Sistem Berbasis Komputer Seperti Penerapan Sistem Pakar Atau Export System Sistem Otomatisasi Kantor Atau Office Automation System Sistem Pendukung Keputusan Atau Decision Support System Sistem Informasi Management Atau Management Information System Dan Sistem Informasi Akuntasi Atau Accounting Information System Perkembangan Kedua Sisi Antara Sistem Fungsional Dan Sistem Berbasis Komputer Adalah Pemanfaatannya Secara Hierarkis Dari Bawah Ke Atas Menurut Tingkatan Managerial Sistem Informasi Dapat Dibagi Menjadi Beberapa Bagian Yang Pertama Sistem Pemrosesan Transaksi Atau Transaction Processing System Yang Kedua Sistem Otomatisasi Kantor Atau Office Automation System Dan Sistem Kerja Pengetahuan Knowledge Work System Lalu Yang Ketiga Sistem Informasi Management Atau Management Information System Yang Keempat Sistem Pendukung Keputusan Atau Decision Support System Yang Kelima Sistem Ahli Atau Export System Dan Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligent Lalu Yang Keenam Sistem Pendukung Keputusan Kelompok Atau Group Decision Support System Dan Sistem Kerja Kolaborasi Dukungan Komputer Atau Computer Support Collaborative Work System Yang Ketujuh Sistem Pendukung Eksekutif Atau Eksekutif Support System Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Saya Pani Fasiti Fatima Akan Menjelaskan Sistem Informasi Berbasis Komputer Bagian Ciri-ciri Manajemen Ciri-ciri Manajemen Tadi Atas Kesatu Manajemen Sebagai Ilmu Pengatuan Atau Manajemen Assess Sains Adalah Bersifat Interdisipliner Yang Mana Mempergunakan Bantuan Dari Ilmu Sosial Filsafat Dan Matematika Yang Kedua Manajemen Sebagai Suatu Sistem Atau Manajemen Assess Sistem Adalah Kerangka Kerja Yang Terdiri Dari Beberapa Komponen Atau Bagian Secara Keseluruhan Saling Berkaitan Dan Keter Organisir Yang Ketiga Ada Manajemen Sebagai Suatu Fungsi Atau Manajemen As a Function Adalah Suatu Rangkaian Yang Kegiatan Yang Masing-masing Kegiatannya Dapat Dilaksanakan Tanpa Mengganggu Selesaianya Kegiatan Lain Yang Kepat Ada Manajemen Sebagai Suatu Proses Adalah Rangkaian Tahapan Tahap Kegiatan Yang Diarahkan Pada Pencapaian Sesuatu Tujuan Dan Memanfaatkan Semaksimal Mungkin Sumber-sumber Yang Tersedia Berikutnya Ada Manajemen Sebagai Suatu Profesi Atau Manajemen As a Profession Adalah Suatu Bidang Kegiatan Atau Bidang Keahlian Tertentu Antara Lain Profesi Di Bidang Kedokteran Atau Bidang Teknik Dan Bidang Hukum Yang Keenam Ada Manajemen Sebagai Kumpulan Orang Atau Manajemen As a People Atau Group Or People Adalah Suatu Istilah Yang Dipakai Di Dalam Artik Kolektif Untuk Menunjukkan Jabatan Kepemimpinan Dalam Organisasi Antara Kelompok Pemimpin Atas Dan Kelompok Pemimpin Bawah Sarana Manajemen Adalah Diantaranya Manusia Uang Materi Dan Alat Mesin Metode Dan Yang Terakhir Adalah Pasar Selanjutnya Adalah Konsep Dasar Sistem Informasi Manajemen Pengertian Sistem Informasi Dan Manajemen Dapat Diatikan Sebagai Suatu Alat Yang Mendukung Para Pengambilan Keputusan Dan Melaksakan Fungsi Manajemen Sistem Informasi Manajemen Atau Bisa Disebut SIM Adalah Komponen Komponen Atau Subsistem Yang Saling Berhubungan Dimana Diperlukan Untuk Pengambilan Collect Proses Dan Penyimpanan Sistem Informasi Dalam Suatu Organisasi Pada Dasarnya Terdiri Dari Sistem Yang Mempunyai Struktur Tertentu Dan Sistem Yang Tidak Mempunyai Struktur Keduanya Sering Disebut Sebagai Sistem Formal Dan Sistem Informal Kegiatan Manajemen Dapat Dibagi Atas Tiga Tingkatan Yaitu Perencanaan Strategis Manajemen Kontrol Dan Pengendalian Operasi Selanjutnya Komponen Komponen Dari Sistem Informasi Manajemen Berdasarkan Fungsi Pengolahan Adalah Sebagai Berikut Pertama Sistem Operasional Dan Manajemen Berfungsi Menjalankan Pelayanan Fungsi Rutin Organisasi Yang Kedua Sistem Peraporan Manajemen Atau Manajemen Reporting System Yang Ketiga Common Database Yang Keempat Sistem Penelusuran Informasi Komponen Sistem Informasi Manajemen Terdiri Dari Perangkat Keras Perangkat Lunak Prosedur Jaringan Dan Komunikasi Basis Data Yang Terakhir Dari Orang Sistem Informasi Manajemen Dapat Kita Uraikan Dalam Bagian Yang Lebih Detail Secara Sistematis Sebagai Record Yang Pertama Ada Block Masukan Atau Input Block Yang Kedua Ada Block Model Atau Model Block Yang Ketiga Ada Block Keluaran Atau Output Block Yang Keempat Ada Block Teknologi Yang Kelima Ada Block Basis Data Yang Sistem Data Informasi Terdiri Dari Satu Perangkat Keras Yang Kedua Basis Data Yang Ketiga Perangkat Tunak Yang Keempat Adalah Orang Dan Yang Kelima Adalah Procedor Sekian Dari kami Terima Kasih Sudah Memperhatikan Mohon maaf Bila Ada Kesalahan Kata Wassalamuala Walaikum Warahmatullahi Wabarakatuh